Selamat datang di teknisi online kita Di depan ada suatu alat yang kita bernamakan adalah multimeter Ini salah satu multimeter digital Sekarang akan saya ajarkan bagaimana cara menggunakan multimeter digital Baiklah Untuk mengukur tegangan listrik Kita akan menggunakan multimeter digital berikut ini Kita putar saklar ke posisi simbol tegangan Anda bisa lihat adik-adik Di layar display Muncul simbol garis Garis putus-putus itu adalah untuk pengukuran tegangan listrik yang rendah Atau DC Untuk kita merubahnya menjadi tegangan AC Kita akan tekan tombol select Di situ tak terah Simbol listrik tegangan tinggi Nah selanjutnya Kita akan mengukur komponen Disini kalau adik-adik ingin mengukur sebuah tahanan Adik-adik bisa lihat di simbol display ada tertulis mega ohm M ohm Mega ohm artinya Kalau ingin merubah dia dari saturnya lebih kecil lagi Kita bisa terletakkan tahan Dan tekan berapa kali di rank hole Sekali lagi Adik-adik bisa lihat Itu adalah ohm meter Kalau ingin kita berubah ke posisi Dioda Adik-adik bisa tekan tombol select Di display sudah ada nang lambang dioda Jadi adik-adik bisa mengukur dioda Apakah dioda itu bagus atau tidak Selanjutnya Kalau adik-adik ingin menggunakan buzzer Tekan select sekali lagi Oke Disitu sudah ada tombol buzzer Dan selanjutnya kita akan Putar lagi Saklar Disitu ada terurusan azad Azad itu kita mengukuri adalah frekuensi Frekuensi dari suatu tegangan Dan selanjutnya lagi kita putar lagi Ini adalah pengukuran untuk kapasitor Komponen kapasitor Kita tulis tertera di display NF Itu adalah nano farad Adik-adik mau merubah dia Tekan rank hole Rupa kali Oke Biasanya ini otomatis Tidak perlu ditekan juga tidak apa-apa Selanjutnya Disitu saat berikutnya Ada Tertera Darjat celsius Nah itu untuk mengukur suhu Berarti Multimeter berikut Multimeter ini Bisa menggunakan Mengukur suhu Dan selanjutnya kita putar lagi Itu adalah Micro Ampere Kita akan mengukur Arus DC Yang berukuran Micro Ampere Adik-adik bisa lihat Terus sebelah itu ada Simbol Pegangan DC Nah disini Micro Ampere Oke Kita naikkan lagi Nah disitu juga tertera Display itu Tegangan DC Dan mili Ampere Agak menengah Dan kita naikkan Dan terakhir Sekarang kita putar lagi Itu adalah Tegangan DC Yang dimana adalah Ampere Kita ukur Baiklah sekian Dari saya Kita akan Ajari Kalau kuruk berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih